Intro Nah diketahui balok memasak 60 kg Ditarik dengan gaya sebesar 360 N di atas pantai kasar Keoficienan gaya sebesar 0,5 Nah akibat gaya yang bekerja pada balok yang awalnya diam Kemudian memiliki kecepatan 40 cm per second Atau 0,4 meter per second Maka jarak yang ditempuh balok saat mengalami kebahan kecepatan Padahal dengan kecepatan gravitasinya yaitu 10 meter per second Nah pada persoalan ini kita akan menyelesaikan dengan hukum kebekalan energi Yaitu energi awal Sama dengan energi air Dimana pada saat ini energi awalnya dari usaha Sama dengan perubahan energi yang dikit Usaha adalah gaya total Dikalikan jarak sama dengan setengah masa Kalikan kecepatan akhir Kurangi kecepatan aman Nah setelah itu kita cari dulu berapa gaya total balok Gaya totalnya yaitu Sama dengan Gaya F dikurangi gaya gese Sama dengan gaya gese ke Sama dengan gaya total F dikurangi dulu Dikalikan n Gaya gese Nah jika kita masukkan intanya Nanti F nya yaitu 360 Dikalikan gaya gese Selanjutnya 240 Yuton Oke Lanjut kita menghitung Jarak yang ditampau balok Dari persamaan hukum kebekalan energi itu Nah maka Jarak yang ditampau balok adalah Setelah Dikalikan masa Dibagi kolom data Lalu dikalikan kecepatan Akhir Kuali kecepatan awal Kuali kecepatan awal Nah bisa kita masukkan Angkanya Berarti sama dengan Setelah Masanya adalah 60 Menampungan Di pagi 240 Lalu kecepatan Akhirnya Itu 0,4 Kuali Kurangin 0 Karena benda awalnya Dengan Kalau bisa nih kita Coret 60 Dan 240 Sehingga Hasilnya Sama dengan 0,02 Meter Atau Sama dengan 2 cm Di atas Jawabannya adalah Jarak baloknya Yaitu 0,02 Meter Atau 2 cm Fitur Terima kasih.